Betul, jadi kita ini boleh marah. Bahkan ada marah yang hukumnya wajib. Ketika ada penyimpangan, ketidakadilan, ketidakaturan, kejahatan, value yang dilanggar, prinsip-prinsip baik dan benar yang dilanggar, orang berbohong, itu kita wajib marah. Marah sebagai sikap. Sebab kalau kita tidak marah, ah udah lah gak usah marah, itu kita korban dari marah kita. Sebetulnya kita marah, tetapi saya belum mampu mengendalikan diri saya, sehingga saya takut ketika saya ngomong, saya meledak, saya nganjing-nganjingi dia. Sehingga udahlah saya diem saja. Pada dasarnya kita sedang menjadi korban. Nah, kita perlu melatih diri kemudian untuk itu, mastering your emotion. Oke, saya marah. Acknowledge, acknowledge the emotion. Oke, saya marah. Kemudian accept the emotion. I give myself permission untuk marah. Saya marah. Saya memang marah. Oke, setelah embrace the emotion, kemudian tanyakan maksud baiknya, value-nya. Apa maksud baik marahku itu muncul? Oh, ada value penting yang dilanggar oleh orang itu. Orang itu telah berbohong kepada aku. Orang itu telah ngambil uang yang bukan miliknya sendiri. Itu kan penting. Itu baik. Oke, sekarang bagaimana caranya supaya... So, apa yang aku inginkan sekarang? Ya, aku ingin ngomong kepada dia supaya dia menghentikan perbuatannya dan mengubah perilakunya. Butuh state apa? Butuh skill apa? Maknanya apa bagiku? Kalau misalnya dia berubah. Siapa aku yang membantu dia, memfasilitasi dia untuk meninggalkan perbuatan jahatnya? Skill yang kuperlukan apa? Nah, itu adalah mulai terjadinya kesadaran-kesadaran tadi. Sehingga nanti akhirnya kita mampu, punya skill, punya state, dan kita menyampaikan komunikasi tentang marahnya kita kepada dia dengan cara yang efektif. Ini ngomong gampang. Ngelakoninya itu setengah mati. Tetapi kalau kita tidak mulai belajar, gagal. Ya, namanya belajar boleh gagal. Begitu kita mau begitu, beledak kita. Wasu koi. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita menyadari. Kita menyadari. Oh, ya, ya, saya. Tapi saya tahu caranya ini. Cuma saya ini belum mampu. Nggak apa-apa. Yang namanya skill itu kan perlu diulang-ulang, ulang, 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 ulang. 10 ribu jam. Gitu. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.